Kalau Mas Emil sama saya kan beda generasi Mas Emil kan 10 tahun tuh kayak ini kan 1 generasi kan biasanya 12 tahun Nah dia kan sudah hampir mendekati generasi yang atas Nah buat saya kan 10 tahun dibuangnya berarti style musiknya beda Jadi udah ga berantem-berantem Mas apa lagi yang beda? Style musik beda Style baju beda Maksudnya Makanan? Makanan enggak sih Kalau makanan kan influence dari kebiasaan Enggak lah emang tiap generasi makanannya beda Oh yang paling pertama banget sebelum nikah tuh aku pernah masakin sarden Sarden banget ga pernah Ga perluin Manasin sarden Manasin sarden Kalau Mas Emil sama saya kan beda generasi Mas Emil kan 10 tahun tuh kayak ini kan 1 generasi kan biasanya 12 tahun Nah dia kan sudah hampir mendekati generasi yang atas Nah kalau saya kan 10 tahun dibuangnya berarti style musiknya beda Jadi udah ga berantem-berantem Mas apa lagi yang beda? Style musik beda Style baju beda Maksudnya Makanan? Makanan enggak sih Kalau makanan kan influence dari kebiasaan Enggak lah emang tiap generasi makanannya beda Makanan Harus Mas fastfood mas Orang-orang yang usianya sekarang udah 60an juga doiannya fastfood Fastfood itu cuma perlu dirasakan selama 2-3 minggu 1 bulan langsung lah tapi pada minimal ya yang ngefek banget tuh aku inget Mas Emil disendiri yang ngomong karena dia udah dewasa kemudian mentalnya udah lebih matang kemudian ngeliat aku, aku mau nikah sama mas umurnya kan umurnya masih 19 tahun ya jadi masih remaja baru lulus lah terus Mas Emil bilang gini ya aku kan dulu pernah umur 19 tahun juga jadi kurang lebih punya gambaran apa yang kamu rasain sekarang jadi gak usah tiba-tiba misalnya udah dikas terus berubah menjadi oh iya kalau seorang istri kan harus yang gimana? enggak maksudnya nikmatin aja masa mudamu nanti nikmatin aja gak harus yang karena kamu istri aku sekarang memposisikan dirinya tuh harus yang gimana dan apa dan keluarganya Mas Emil pun ngerti memang karakternya malam nyantai terus dengan karakternya gini akunya jadi akhirnya gak pernah ada pressure gak pernah ada apa sampai ke bidang rumah tangga sendiri tuh jadi awal-awal gak pernah ada pressure aku harus masak, aku harus sepan suami gak nuntut masak ya kan tiap hari jadi sayang sayang pulang tantang mau dijemput gak? akhirnya semangat jadi abis itu kita layap kemana-mana jadi gitu masakan pertama buat mas Emil apa? apa sayang? itu ya ayam rica rica ya? sumur lidah sumur lidah sama ayam rica rica enak gak? iya emang dari dulu sukanya itu oh yang paling pertama banget sebelum nikah aku pernah masaknya sarden sarden tuh kan gak pernah gak perlu ini manasin sarden sama minta pedang jahe nah kan gampang tinggal gula merah sama jahe stop sekarang udah bisa masak banyak ya? apa tuh? udah bisa banyak tanyanya sama mba google sama mamaku, mamaku pintar masak kan jadi kalo dia disini wah tahan-tahan pulangnya jadi mama ajarin dulu gini, gini, gini biasanya apa sih yang kalian ributkan mas Emil dalam rumah tangga kalau saya ributnya biasanya kalo misalnya mas Emil itu pergi-pergi gak bilang bukan gak bilang perginya ya kalo dia kadang-kadang sehari itu kan bisa kemana-mana gitu bukan itunya kalo misalnya dia keluar kota terus gak bilang gak ngabarin gak ngabarin bukan gak ngabarin hal, bukan maksudnya jadwalnya gitu telat ngabarin eh aku berangkatnya gitu ih kamu mau kemana ya tiba-tiba gitu kan karena gini loh bukan masalah dia karena tau pasti dia minggu ini aja udah 2-3 kali ke Jakarta ya ya kebetulan ini kan anomali biasanya gak setiap minggu cuman maksudnya mobilnya tuh bisa ke Surabaya, bisa ke Jakarta kemana-mana gitu kan memang ngerti pasti perginya tuh untuk dinas cuman mas Emil ini kan coboy jadi cuek banget jadi kalo misalnya pergi ya pergi aja kadang-kadang baju juga cuma buat satu jadi kan Carl itu kan istri ya mandinya ya dimana lah dimana lah yang dia maka kan rumah kita di Jakarta yang bisa berdiri disini mandi iya jadi ya kan kalo misalnya kalo waktunya gak terlalu padet bisa ke rumah tapi kalo padet ya terpaksa harus nginget di hotel yang deket lokasi kegiatan kalo misalnya suaminya 2-3 masih gak mandi gila aja itu kan usalnya suka itu gitu kadang-kadang dia pergi kita tuh kalo saya tuh berangkat ke Jakarta jam 5 pagi di bandara jam 8 malem udah pulang itu tektok ya tektok perjalanan dari Trenggalek ke bandar aja udah hampir 4 jam jadi tidur di mobil cuman jadi berangkat jam 1 pagi tujuannya supaya gak terlalu lama di luar kota cuman memang banyak yang mikir gitu karena istri artis dipikir oh tinggalnya di Jakarta gak ada yang percaya dia tuh sebenernya menetap di Trenggalek jadi dia lebih sering di Jakarta terus terus Emil lebih dari sekian saya dibanding dia dia gak ada sebulan sekalian di Jakarta iya soalnya kan anak-anak dan kalo ke Jakarta memang kebanyakan tugas jadi apa misalnya acara PKK pusat acara laut ya pendidikan pusat padahal malah sampai diundang ke Aceh ke mana gitu kampang aja kecuri dia aku sendiri malah itu dia yang diundang untuk dinas jadi kalo Arumi malah keluar karena pas lagi dinas kami sebenernya memang hidup ini di kepala daerah ini kan sudah gak perlu keluar uang untuk tempat tinggal untuk transportasi untuk makan ya kesehatan jadi tinggal gaya hidup gaya hidupnya gimana konsumtif atau gak kalo misalnya saya tuntutan istrinya minta dibeliin tas terus baru minta dibeliin cepatu baru baju baru terus ya gak cukup kenyataannya saya hampir gak perlu ngerogoh kantong ini saya gaji saya karena dia relatif ya itu tadi memanfaatkan apa yang ada di lokal sini dan kalaupun memang pas keluar beli tas gitu saya pernah nanya ini tebak tasnya berapa? berapa harganya? ternyata gak sampai 300 ribu oh iya iya jadi kenapa ya makanya memang pengalaman disini tuh bukan hanya banyak kan orang ya yang yang menjadi pejabat itu malah justru kebalik lifestyle lifestyle-nya berbeda dari yang misalnya lifestyle-nya biasa-biasa aja tapi ketika jadi pejabat lifestyle-nya jadi glamour atau apa gitu karena mungkin apa pandangannya salah pandangannya salah kalo tuntutan sebenernya gak tergantung gimana kita yang memposisikan diri sih kalo pandangannya salah oh pejabat itu harus yang gimana-gimana itu kan sebenernya pandangan pribadi nah kemudian kalo untuk saya malah kebalik ketika menjadi pejabat disini malah bukan penurunan tapi malah memberikan satu perspektif baru dalam hidup gitu loh seperti yang saya bilang tadi contohnya makeup ngeliat orang tuh lebih banyak jadi rasanya tuh mau kayak dulu tuh jadi malu jadi apa ya jadi ya jadi malah membuat geris saya jauh dari banyakan orang jadi masyarakat karena memang masyarakat gak ada yang menuntut terus masyarakat gak ada yang hidupnya seperti itu sehingga kalo misalnya akunya masih mempertahankan lifestyle akunya kayak di Jakarta karena memang kan jangan kan anak-anak muda di Jakarta aja lifestyle-nya kayak gitu kan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih